Dalam rangka HOT Kemerdekaan RI ke-77, warga masyarakat Samin membagikan seribu bendera merah putih kepada para peserta upacara Kemerdekaan RI ke-77 yang bertempat di pelataran Tugus Samin, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu 17 Agustus 2022. Upacara Kemerdekaan RI ke-77 yang dihadiri Forkopimcam, BKP Kecamatan Margomulyo, Perhutani, UIN Sunan Kalijaga Jogja, UPT Pendidikan Ketua PKH Desa Margomulyo, Siswa-siswi SDN Margomulyo, Karang Taruna Desa Margomulyo, Perangkat Desa Margomulyo, Pemerhati Samin, dan upacara dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan Sekcam Margomulyo, Sudarta SHMM tersebut berlangsung dengan hikmat. Setelah upacara Kemerdekaan RI ke-77, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian bendera merah putih yang dibagikan oleh dan kepada warga masyarakat Samin tersebut. Merupakan bendera merah putih yang langsung diberikan oleh bagas bangbol, provinsi sebagai wujud membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh masyarakat Samin. Nadia Farah Savana, mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Jogja, menyatakan sangat senang sekali untuk mengikuti kegiatan Upacara Kemerdekaan RI ke-77, di mana upacara kali ini adalah upacara yang sangat unik, karena di mana peserta upacara HUTRI ke-77 ini bukan hanya diikuti dari para peserta pendidikan, akan tetapi dari warga masyarakat sekitar pula. Dan saya sangat bangga dengan adanya masyarakat Samin ini, dan saya berharap pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melestarikan adat budaya Samin tersebut. Teturnya. Kita ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, dan kebetulan disini telah dibangun petuguh tokoh masyarakat Samin yaitu Mbak Suros Niko, karena beliau adalah pejuang, menurut kami beliau adalah pejuang, karena beliau melawan pemerintahan Belanda dengan cara tanpa kekerasan. Memang secara fisik beliau tidak ada perlawanan, tetapi beliau melawan dengan cara perilaku kejujuran meskipun kepada musuh. Nah, disitulah kita ingin mengenang jasa beliau dan mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa Mbak Suros Niko ini pantas dan memang harus dilestarikan bahwa beliau itu adalah pejuang kemerdekaan dengan cara tanpa kekerasan. Ya, jadi kegiatan ini adalah untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, di Dutun Jepang ini, di depan persimpangan masyarakat Dutun Kalangan dan juga Dutun Jepang, kami mengadakan upacara. Dan kali ini sangat unik, karena juga ada orang talokan dan juga dari komunitas Samin juga yang berpartipipasi dalam upacara. Terus lestarikan budaya, kami bangga pada komunitas Samin. Karena sudah sekian lama tidak melakukan upacara, ya tiba-tiba kita ketemu ke KKN dan sekarang mengadakan upacara. Dan tentunya ini meruansanya berbeda, Mbak. Karena tempat kita di depan, mungkin Samin. Dan luar biasa, Mbak, untuk kegiatan kali ini. Adilu Kroho, hari Sosilo, KKTV.